Halo, balik lagi bersama gue, Kev Kev di Mekaterapi dan sekarang kita akan talking-talking mengenai moving parts ya, moving parts karena sekarang-sekarang ini banyak banget ya diecast-diecast yang bermunculan dengan misalkan pintunya bisa kebuka, kap mesinnya bisa kebuka, bagasinya bisa kebuka ya sekarang banyak banget kita temuin kayak gitu ya, yang kemarin-kemarin yang dari awal, yang baru-baru beberapa bulan yang lalu itu yang muncul adalah majoret ya majoret, kemudian disusul sama matchbox juga, ada moving parts-nya ya, dimulai dari super fast segala macem ya dan kalau Tomika, Tomika emang lo udah tau ya, dari dulu emang dia udah pintunya bisa kebuka dan bagasinya bisa kebuka, kap mesinnya bisa kebuka itu udah dari dulu ya kalau Tomika, dan kalau Hot Wheels juga, dia juga sudah mulai memasuki yang moving-moving parts kayak gitu dan tapi dia belum ada fokusan lagi, maksudnya fokusan part tertentu yang kayak misalkan matchbox itu, moving parts dia khusus untuk yang mobil-mobil yang bisa kebuka ya tapi dari fenomena itu ya temen-temen ya, sebenarnya itu kayak yang majoret, terus matchbox dan kalau Hot Wheels dari dulu, dia baru ya, untuk moving parts dia baru, baru banget tapi khusus untuk yang majoret, matchbox kayak gitu, itu bukan barang baru juga sih sebenarnya, bukan hal-hal yang terbaru gitu kan karena gue punya matchbox ya, contohnya yang ini ini udah keluar dari tahun berapa nih, ini udah lama banget, ini made in England ya temen-temen ya ini made in England, Datsun 280ZX ya dia made in England dan ini pintunya bisa dibuka ini pintunya bisa dibuka, jadi termasuk juga Lesney-Lesney yang, matchbox Lesney yang punya abang gue ya itu juga ada beberapa mobil yang pintunya bisa dibuka ya, ada pintunya bisa dibuka, bahkan ada yang bannya bisa belok gitu bannya bisa belok untuk yang Lesney ya tapi ya kenapa gitu kan, kenapa mereka mulai memfokuskannya tuh pas sekarang ya, pas sekarang, itu dia itu yang menjadi pertanyaan gue gitu kan karena emang, kayak majoret kayak gitu, juga tahun 80 juga seperti ini nih, gambarnya ya tahun 80 itu, pintunya juga bisa dibuka, itu yang majoret made in Perancis ya kenapa mereka gak dari dulu ya, membuatnya seperti itu ya membuatnya seperti itu, tapi kalau gue pikir-pikir sih ya, alasan pertama yaitu adalah teknologinya ya teknologinya kalau gue bilang, zaman dulu masih belum, apa ya masih belum yang benar-benar bisa secara cepat ya, secara cepat mendesain mendesain mobil yang bisa pintunya dibuka, bagasinya bisa dibuka jadinya produk-produk mereka hanya mau mobil tertentu aja gitu ya, kalau menurut gue sih kayak gitu kalau menurut kalian mungkin ada yang tahu alasan yang lain ya tapi kalau menurut gue kayak gitu teknologi untuk mendesainnya belum mendukung ya kalau sekarang kan kita sudah ada 3D 3D bisa pakai di komputer dan bisa jadi sebelum barang diproduksi dipakaian 3D dulu ya apalagi bisa sekarang sudah ada 3D printer ya kan 3D printer lebih gampang lagi bikin mock-up ya bikin mock-up mobil-mobilan bikin sebelum diproduksi massal ya lebih gampang lagi kayak gitu itu dia sebenarnya ya mobil-mobilan itu tidak tidak benar-benar baru ya mengeluarkan moving parts itu yang kayak matchbox lah ataupun majoret lah kalau misalnya kalian lihat ke belakang ya tadi yang gue bilang seperti yang tadi gue bilang kalau kalian lihat ke belakang itu tahun 80-an tahun 70-an itu mereka sudah membuatnya ya termasuk di matchbox itu ada super fast itu ada juga yang bisa dibuka dan contohnya yang ini yang masih diproduksi sampai sekarang ya ini juga kan Datsun 280 ZX ini pintunya bisa dibuka teman-teman ya ini dia pintunya bisa dibuka ini sama persis kayak yang di moving parts yang Datsun 280 ya sama persis jadinya ini bukan barang baru banget ya untuk moving parts nya matchbox ya karena dia dari dulu udah menciptakan kayak gini juga ya dari tahun 80 jadinya pintu bisa kebuka bahkan kalau nggak salah di super fast ya super fast yang lama itu bahkan ke kap mesinnya ada yang bisa dibuka gitu-gitu ya itu dia menariknya ya teman-teman ya menariknya disitu ya nah entah kenapa mereka membawakan membawa lagi membawa lagi ya membawa lagi yang mobil-mobilan yang bisa dibuka pintunya mungkin untuk penyegaran penyegaran terhadap mobil-mobilan yang beredar ya karena kebanyakan sebelum yang sebelum contohnya sebelum Majoret mengeluarkan moving parts yang terbaru ya yang mungkin tahun lalu kayaknya yang pintunya bisa dibuka gitu tahun lalu sebelum-sebelumnya itu Majoret memproduksi mobil-mobil yang semuanya tidak bisa dibuka sealed ya sealed jadinya mungkin mereka untuk menyegarkan para kolektor jadinya membuat itu lagi padahal mereka sudah membuatnya atau dulunya ya moving parts tapi lebih asiknya lagi ya kalau sekarang lebih enaknya lagi kalau sekarang kalau misalnya kayak zaman dulu kayak super fast Majoret itu masuknya ke ke apa case-case line up reguler ya tapi kalau sekarang ini yang moving parts ini dibedakan dengan yang reguler ya contohnya kayak Majoret moving parts yang lo temuin yang sekarang lagi fenomenal Majoret moving parts ya yang sekarang lagi fenomenal jadi dia membedakan line up reguler dengan line up itu dengan line up yang pintunya bisa dibuka ya mungkin untuk mencari untung juga kali ya karena dengan orang melihat pintunya bisa dibuka harganya bisa menjadi lebih mahal ya kan padahal zaman dulunya kayak contohnya kayak Majoret itu zaman dulunya itu adalah reguler regular line up ya harganya sama kayak yang lain-lain tapi pintunya bisa dibuka kayak gitu ya mungkin itu strategi marketing juga ya teman-teman ya jadi ketika mobil-mobilan matchbox ini sudah lama sekali ya lama sekali tidak mengeluarkan yang matchbox matchbox moving parts ini ini juga sekitar tahun berapa nih ya kalau bisa gue lihat disini disini itu udah cukup lama ini made in Macau ini tahun 82 teman-teman made in Macau ya tahun 82 dia udah membuat seperti ini ya jadi mungkin dia memproduksi ulang dan di marketing ulang ya dengan harga yang dengan harga yang cukup berbeda gitu ya dengan harga yang regulernya kayak gitu ya kalau misalnya kalian punya pendapat lain ya bisa di komen ya karena kalau menurut gue sih karena sekarang teknologinya lebih gampang gitu ya untuk dimanipulasi ya kayak misalnya 3D printer atau 3D komputer 3D gitu-gitu jadinya lebih lebih gampang untuk memodifikasi diecast ya lebih gampang untuk memodifikasi diecast yang tadinya shield sekarang bisa dibuka pintunya ya kalau kalian punya pendapat lain bisa di komen ya teman-teman kita gue pasti akan lihat komen ya dan gue akan baca ya mungkin gue akan replay ya oke dan sekian dulu talking-talking kita hari ini dan sampai ketemu di video berikutnya thank you selamat menikmati